yo 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 welcome back to factory hardware motor blog ini tanggal berapa tanggal 6 tanggal 6 Agustus jam setengah lima ini gua rencana mau ke kampus mau jalan-jalan sore sih jalan-jalan sore ke kampus sekalian gua mau mengikuti perhelatan anjay kasih mengikuti sebuah apa namanya ya sebuah acara sebuah acara ya pokoknya sebuah pergerakan gila yang namanya swing the planet nah itu acara itu adalah sebuah kegiatan riding bareng yang pertama kali dicetuskan oleh nama akun channelnya tuh eh YouTube channelnya tuh Dogman White itu pokoknya bertahun kita melakukan acara riding bareng dari beberapa negara ya kalau bisa semua negara gitu ya semua kalau kalian mau mau tahu lebih tentang apa itu sing the planet silakan kunjungi channelnya masput commute dia sudah membahas sudah membahas apanya sudah membahas ini dengan apik jadi kalian bisa langsung sana daripada gue daripada gue jelasin pasti kalau gue enggak gue enggak enggak jelasin jadi lu mending langsung ke videonya masput commute bakal gue taruh di deskripsi nah rencananya gua hari ini tuh ikut hari ini gua ikut sing di planet ya cuma sendiri aja selalu banyak hari tadi gue bangun tidur lihat apa namanya diajak ya udah akhirnya gue sendirian dah kenapa kok ininya jam lima apa namanya ridingnya kok jam jam lima sore nah itu kan emang buat riding bareng kalau riding bareng di semua negara nah kok apesnya di Indonesia tuh kedapetannya jam lima sore jadi ya kita jam lima lah apa ridingnya akhirnya nah dalam rangka memperingati keikut sertaan gua dalam sing the planet 2016 ini dalam video ini gua bakal ajak kalian ke kampus gua yaitu kampus ITS itu teknologi 10 November bukan institut teknologi swasta loh ya bukan institut teknologi Surabaya tapi institut teknologi 10 November karena selama ini masih banyak yang salah tentang ITS tuh kepanjangannya apa Google sendiri pun salah di Google coba lu search ITS pasti ketuarnya institut teknologi Surabaya koplo jadi gua mau ngajak lu semua jalan-jalan ke ITS gua kasih tau tempat-tempat ini kampus apa ini kampus apa kampus apa ya siapa tahu ada temen apa siapa tahu ada viewers gua atau kulibur gua yang tahun ini masuk ITS semoga video ini bisa jadi gambaran ah gimana sih tetap gedung A di situ gedung B dan lain-lain jadi ketika pertama kali masuk gerbang ITS lu bakal dicambut sama namanya Taman Alumni ini sudah kan Taman Alumni yang berseberangan dengan Fakultas Teknik Sipil dan perencanaan yaitu FTSP yang dimana jurusannya ada teknik lingkungan ada sipil ada PWK panologi ya ada arsitek ini sipil tadi ego FTSP nah kita terus-terus pasti akan diarahkan belok kanan ini namanya masjid-masjid ITS kita sih nyebutnya masjid ITS karena ya emang masjidnya ini gede banget terus enak banget buat ya buat buat nyantai lah buat jangan tidur di masjid lah ya maksudnya buat duduk-duduk buat melepas penat anjay kampus ITS nih sebenarnya enak dia masih masih rindang banget masih banyak pohon-pohon hijau dan segala macem oh ya gua mau ngajak kalian ke rektoratnya lewat mana anjing lewat sini gua lupa kan masjidnya gede banget loh mantap nah ini depan depan gue jadinya rektorat ini namanya sayangnya kita nggak bisa masuk sana harus jalan kaki atau naik mobil rektorat terus apalagi nih ini namanya BAK parkiran buat BAK ini kalau mabah-mabah pasti bakal kesini deh baik ngurus-ngurus berkas-berkas dan lain-lain nah kalau ini namanya SCC itu isinya di dalamnya tuh ini kayak gedung bunder gitu isi di dalamnya tuh kayak UKM-UKM yang ada di ITS UKMA UKMB UKMC KVCC ya ini maksudnya UKM di sebelahnya UKM ada namanya apa namanya tempat-tempat bank ada BNI ada Niaga CIMB mandiri dan lain-lain nah sebelahnya tempat-tempat bank itu nah kantin pusat ITS kantin pusat ITS itu enak banget tempatnya buat buat nongkrong bumbu nongkrong buat makan siang yang gua suka di kantin pusat itu ada yang jual tuh soto soto ayam itu enak banget lu yang ke ITS harus nyoba soto ayam itu nah setelah di selama dari mana yang kantin pusat nah dari kantin pusat sebelahnya tuh ada gedung sains sains tower ya yang belum jadi itu maksudnya masuk ke FMIPA fakultas ilmu pengetahuan alam oh iya bener gak sih pokoknya di situ ada biologi fisika kimia matematika dan lain-lain nah ada statistik juga statistik jembatan cinta katanya nih jembatan cintanya statistika habis statistika nih jurusan tertua eh bukan tertua tertua sisi PLA mesin ada jurusan yang terbesar yang gede banget gedungnya yaitu jurusan teknik elektro wuh gedungnya tingkat empat coy gede banget elektro nah disini elektro ada FTI teknik industri fakultas teknologi industri dalamnya tuh ada mesin metalurgi teknik industri material dan segala macam macam-macam lah Oh iya kalau di sebelah kanan sini nih perumahan-perumahan itu adalah perumahan dosen dari blok A sampai blok apa pokoknya yang gua tahu di blok J itu ada namanya cafe itu broom tuh enak banget kafenya buat nongkrong kalau kalian tak kalau kalian enak Senobayan dan enak tes pasti tahu deh Broom tuh dimana emang enak banget buat nongkrong lanjut yang kan ini ada ITS masih banyak banget tanah-tanah kosongnya sebab kanan juga nih masih perumbros nih rumah-rumah gini masih perumahan dosen kan masih ada tempat buat bercocok tanam anjir ini emang ITS ini tanahnya gede banget tanahnya ITS kalau udah dibangun gedung-gedung tanahnya nggak habis-habis anjir sebelah belok kiri ada jurusan teknik kimia sama jurusan sistem perkapalan coba aja masuk ya Nuh kan masih kayak masih kayak gini Nuh Rindal apa masih idio-idio banget terus masih banyak pohon-pohon nah yang tekniknya teknik kimia nih teknik kimia sebelahnya adalah teknik perkapalan jurusan dan transportasi laut nah biru-biru kalau teknik kimia jadi orange-orange beda gitu kan ya asik ya nah ini fakultas terlalu kelautan nih pokoknya biru-biru gini terlalu kelautan fakultasnya ada sistem perkapalan juga transportasi laut teknik perkapalan teknik kelautan nah ini gue bingung nih gedung apa nih bagus banget tinggi banget anjir nah disini kalau nggak kata-kata temen gua sih ya ini tuh kayak laboratorium kapal yang dimana tuh dalamnya kita ada buat istilahnya tempat gede kolam gede gitu buat mengetes kapal jadi bisa buat bikin ombak-ombak buatan terus laut buatan dan lain-lain kayak gitu nah kalau yang sebenarnya ini gua tahu nih namanya Nasdaq Nasdaq itu tempat buat apa namanya research kapal kapal asik ya Nasdaq itu kan ujungnya aja kayak kapal tuh ujung gedungnya kayak kapal ini informatika nih gua lupa nyebutin nih jurusan informatika nih teknik informatika nah sebentar setelah tadi sebelah Nasdaq ada namanya robotika gitu robotika itu sebenarnya buat research robot ya tapi kebanyakan sih sekarang dipakai buat acara-acara segala macam sih acara A acara B jadi pakainya robotika karena selain geraha kan robotika juga gede nah di sebelah kanan sekarang nih ada jurusan desain ITS bukan fakulta sih ya jurusan lah pokoknya ada DKAV desain produk sama desain industri itu kayaknya sih nggak cocok buat gua karena gua nggak bisa gambar belajar banget oh iya untuk purpose ITS tuh purpose ITS yang gede banget tuh ada di beli gedung ini di belakang gedung ini purpose ITS tapi karena gua malas kesana ya udah akhirnya nggak jadi cari sendiri ya hehehe eh B ini Perumdos nih itu rumah-rumah tuh banyak yang dibuat buat yang buat di kos-kosan jadi mahasiswa ITS ini dari luar Jawa apa dari luar Surabaya gitu kalau mau kos yang deket bisa ke perumdos atau mungkin kalau agak jauh dikit bisa ke mana namanya ke putih itu juga bisa atau mulia sari atau agak jauh dikit lagi semolowaru tuh opsi-opsi daerah kos-kosan yang bisa dipakai buat barang ITS nah ini sebelah kiri nih namanya tuh K1 Mart itu kayak Alfamart nya ITS jadi kayak punya koperasinya ITS gitu jadi buka semacam minimarket asik mandiri keren nah ini sebelah kiri namanya Fasor fasilitas olahraga ada dua lapangan basket terus satu lapangan bola ya nggak sih lupa gua pokoknya ada lapangan basket, lapangan bola, ada tenis ya kan nih pokoknya Fasor nih ada Bang BRI juga lah sih pokoknya ini kan masuk kiri sebelah sini tuh ada namanya ya macam-macam lah ada gedung futsal, lapangan bola sebelah kiri, lapangan volley, tenis macam-macam lah lengkap kok lengkap kalau badminton juga ada tapi di sebelah belakang lagi ya badminton ini gedung futsal nih yang gede ini yang baru enak banget gedungnya dalamnya tuh ada dua lapangan futsal gede ya terakhir gua menunjukin tempat dimana tempat itu menjadi saksi mata ketika masuk ITS diterima dan ketika masuk ITS dilepas anjay nah anehnya kampus ITS nih ada namanya istilahnya kampus kota yaitu kampus yang terpisah sama kampus pusatnya gitu loh tapi ya sama-sama di daerah kampus pusat juga sama-sama di ITS ini gitu di kampus kota itu ada jurusan sistem informasi, manajemen bisnis, D3 sipil, D3 mesin eh D3 mesin gak D3 sipil, D3 elektron sama hapelnya gua lupa jadi maksudnya lewat sini jadi maksudnya lewat sini kalau buat itu buat tadi jurusan yang bersebutin untuk kampus kota nah kalau lu jalan ke sebelah sana sebelah kanan sana itu adalah D3 ada D3 mesin, D3 elektron, D3 fisika kalau gue bilang kalau gue salah ya dan lain-lain nah kalau gunung yang ini yang sepi nih ini adalah jurusan sistem informasi ITS jurusan gua dan akhirnya gua bisa lulus anjay bacet nah ini depan namanya geraha ITS tempat dimana anak-anak ITS kalau diterima dan dilepas yaitu geraha ITS ini jadi tempat wisuda sama tempat penyambutan mabah-mabah yang masuk ITS jadi teman-teman yang nonton video gua dan yang masuk ITS mungkin bakal gak lama bakal masuk ke situ tadi belakang tuh geraha ITS ini namanya UPT bahasa jadi kalau lu mau tes bahasa Inggris bahasa Jepang, Mandarin, segala macem ya disini lu juga kalau mau lulus dari ITS harus tes tuvel dan tes tuvel yang diakui itu cuma dari UPT ini ya mau gak mau lu harus tes di UPT bahasa situ nah ini sebelah kanan nih yang gede sendiri ini gedungnya gede loh anjir namanya PENS Politeknik Elektronika Surabaya dulunya sih gabung sama ITS ya sekarang udah udah pisah sama ITS malah lebih maju anjir sebenarnya PENS ada namanya PPNS itu namanya Politeknik Perkepalan Negeri Surabaya ya sama kayak PENS jadi awalnya mereka gabung sama ITS tapi pisah akhirnya pisah dan berjalan sendiri ini geraha ITS nih tempat nanti gua lulus tempat nanti gua dipisuda lah insya Allah amin dan yang terakhir kali bakal gua tunjukin yang namanya Bunderan ITS ini Bunderannya baru aja dirombak jadi lebih bagus jadi lebih keren dan lebih futuristik anjay lalu tulisannya Institut Teknologi 10 November kayak gini ya kan jadi sampai sini aja video gua kali ini video untuk Sing The Planet 2016 and Tour The Campus So Faqri out 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 so Faqri out